Orang menyampaikan dan memohon maaf itu hanya bilang kalau orang Jawa sepurane, orang Madura sepurna, bahkan diikutkan sekor-sekor sepak bola, 0-0 ya, gitu-gitu kan. Ini biasanya seperti itu, padahal yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-Fatihah Takriman wa tafdilan kepada sahabat Mujahidul Layal, para pejuang malam, dengan beraneka ragam tujuan yang jelas, satu faham untuk menggapai ridha Allah SWT, dan berharap dimanapun tempatnya mendapatkan syafa'ah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Malam ini, para sahabat sekalian, sebetulnya ini untuk mampir menikmati kopi di kafe Blunder yang saat ini sebetulnya ditempati orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian muslim, yang memang mungkin ini tujuannya adalah biar mewarnai bahwa tidak semua kafe itu memberi pahaman hanya tempatnya urakan atau membahas hal-hal yang liar, tapi juga ditempati majelis munadzoroh untuk tukar fikiran bagaimana kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan juga orang yang baik indah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembahasan, tapi ini jangan seperti majelis taklim ini sebetulnya, kita lebih santai ngobrol, sedikit hal yang sudah kita lewati terkait dengan halal bihalal, karena yang ada di benak saya dan di otak saya ini yang mau saya bicarakan ternyata setelah duduk, ini adalah masalah halal bihalal, halal bihalal ini sudah rame dan sekarang semarak dilakukan oleh siapa saja, tapi mungkin perlu dicermati lagi adakah kebaikan ataukah sudah benar menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, sebab yang saya tahu Rasulullah menyampaikan masalah halal bihalal ini, kalau ada seseorang yang mempunyai kesalahan, kezoliman kepada saudaranya sesama muslim, baik berupa harta benda ataupun terkait dengan masalah harga diri, maka orang itu falyaktihi harus mendatanginya, falyata halalhu minhul yaumah, dia agar memohon halalnya di hari ini, maksudnya di hari ini, sebelum datang tiba waktunya di mana harta benda sudah tidak berharga lagi, itu maksudnya kita adalah mati, nah, faham halal bihalal ini, para sahabat yang saya hormati dalam urun rembuk malam hari ini, orang menyampaikan dan memohon maaf itu hanya bilang, kalau orang Jawa sepurane, orang Madura sepurna, bahkan diikutkan sekor-sekor sepak bola, nol-nol ya, gitu-gitu kan, ini biasanya seperti itu, padahal yang disampaikan oleh Rasulullah, falyaktihi falyata halalhu minhu, falyata halalhu minhu ini berarti harus menyampaikan kedoliman apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan, ini mohon maaf, jadi tidak serta-merta melalui hari, melalui bulan puasa kita sampai di hari raya, kemudian mohon maaf hanya mengatakan, sepurane ya, itu bukan berarti kosong, harus disampaikan, maaf ya, itu kamu kan pernah punya oli motor, diletakkan di jognya, kan pernah hilang, itu aku yang ambil, mumpung ini adalah hari raya, aku mohon maaf ya, kepada kamu, itu sebetulnya harus begitu, makanya dikatakan, mimmalin awirdin, terkait dengan harta benda, ataupun dengan harga diri, kalau yang harga diri ini berarti terkait, mohon maaf ya, waktu kamu beli motor baru, itu aku menggunjeng kamu, membicarakan kamu dengan teman-teman aku, karena aku sebetulnya iri banget kepada kamu, ini harus disampaikan, baru itu namanya, faliyatahallalhuminu, lah kenyataannya sekarang, para sahabat-sahabat sekalian, di urun rembuk malam ini, jarang sekali, orang menyampaikan permohonan maaf itu, dengan menampilkan, dan menjelaskan kesalahan yang ia lakukan, ini sudah tidak tepat, dengan apa yang disabdakan oleh, baginda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hanya Islam juga mengatur begini, kalau menyampaikan kesalahan itu sekiranya, menimbulkan mafsadah yang lebih besar, misalkan, ada seorang laki-laki datang, mas mumpung hari raya, mohon maaf ya, istri kamu waktu tidak pulang satu minggu itu, itu aku yang bawa mas ke hotel ini, tidak boleh disampaikan, kenapa? karena secara syariah, secara ajaran Islam, kalau ada dua hal, larangan, bertentangan, harus dilakukan salah satunya, maka ini yang harus dilakukan, yang lebih ringan, menyampaikan kesalahan, merupakan keharusan, kalau tidak disampaikan itu salah, tapi kalau menyampaikan kesalahannya itu, mohon maaf kepada orang lain, malah nanti akan menimbulkan terpenggalnya leher, nah ini justru tidak diperkenankan oleh Islam, ini namanya, idha ta'aradda bainal mafsadatain, fartaqib bi'akhofihimana, dari hadis ini yang kita cermati, dan yang kita fahami, bahwa, halal bihalal itu tidak serta-merta, hanya cukup dengan mengatakan, mohon maaf, sepurane, sepuntene, seporna, talangkong itu, tidak hanya cukup seperti itu, harus menyampaikan, min malin aw irdin, kesalahan terkait dengan harta benda, ataupun kesalahan, terkait dengan harga diri, ngerasani, harus disampaikan, ngambil mangganya, harus disampaikan, menggunjing, harus disampaikan, terkait dengan harta benda, harus diganti, ini yang dimaksud, ini mungkin perlu kita sampaikan, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat kita, utamanya sahabat milenial, ini harus disampaikan, bahwa, teori memohon maaf, bukan hanya dengan kata maaf, tapi harus menyampaikan, kesalahan apa yang ia lakukan, selama tidak menimbulkan, mafsadah, atau perbuatan tidak baik, yang lebih besar lagi, misalkan adanya pembunuhan, misalkan adanya penjarahan, yang lebih besar lagi, ataupun rumahnya dirusak, ini maka tidak perlu, menyampaikan kesalahan, ini, awal kata yang bisa, saya urun rembukan, dalam perbincangan malam ini, dalam, apa, bersama sahabat, Mujahidullahil, ini nama indah sekali, kalau Mujahidullahil, ini berarti kan, pejuang malam, hanya mungkin perlu, ditapsiri banyak hal, ini berjuang malam, ini berjuang untuk apa, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Sub indo by broth3rmax